Halo guys, ketemu lagi dengan kita di video 891 Garrets. Kali ini kita akan membahas yang spesial. Di sini ada dua helm, ada helm Array dan helm Array. Tapi di sini ada perbedaan. Di sini kalau kita lihat, ada helm Array tipe mobil. Yang ini mirip-mirip, tapi ini adalah tipe motor. Untuk tipenya, ini adalah tipe Array SK5. Kalau yang di sebelah kanan kita, ini adalah Array Astro GX untuk motor. Apa saja itu perbedaannya, kita akan kumpas. Berikut ini di dalam Fakta, helm Array. Nah, di depan kita sudah ada helm mobil dan ini adalah helm motor. Bedanya cukup terlihat ya, meskipun sekilas serupa tapi tak sama. Coba kita bandingkan satu-satu. Yang di sebelah kiri saya, ini helm mobil. Ciri khasnya adalah dengan visor flat yang sudah bawaan dari lahir. Jadi kalau kalian beli helm mobil, itu karakternya adalah dia sudah visor flat. Kalau kalian beli helm motor di Array, itu dapatnya dari lahir atau beli baru, visornya masih non-flat, masih jembung. Nah, perbedaan yang kedua kalau kalian lihat, bedanya kalau di mobil, ini visornya lebih kecil. Kalau di motor, bedanya dia lebih lebar, lebih wide. Itu fungsinya adalah kalau di motor, jarak pandangnya itu supaya lebih banyak. Jadi lebih leluasa gitu, kalian melihat kanan dan kiri. Nah, kalau di mobil, itu dia dibuat lebih fokus. Karena pandangannya hanya ke depan, kalaupun ke kiri dan ke kanan itu hanya dikit. Kan dia high speed. Jadi, gak perlu melihat ke kiri dan ke kanan terlalu banyak. Kalau di motor itu wajib. Apalagi ini helm harian di motor. Nah, kita lihat sekarang di shell-nya, di ship shell-nya. Kalau kalian lihat, di bagian depannya helm mobil ini cenderung lebih panjang. Lebih monyongnya lebih panjang ke depan. Kalau ini membulat. Fungsinya adalah, kalau di helm mobil, dibuat lebih panjang. Supaya jarak antara tulang pipi atau tulang si mulutnya si pengendara. Dengan cangkangnya atau shell-nya si helm, itu jauh. Pada saat terjadi crash yang dengan kecepatan tinggi, dia gak nge-impact langsung ke bagian tulang mulut atau tulang pipi kalian. Kalau di motor, dia dibuat tidak terlalu lebar. Supaya apa? Supaya aerodinamis leluasa juga pada saat kalian nengok kanan dan kiri. Kalau dibuat ini lebih panjang, maka bobot si helm itu akan cenderung ke depan. Si leher jadi lebih capek. Itu fungsinya, guys. Nah, dari ship-nya kelihatan ya. Kemudian, di bagian dalamnya. Kalau kita lihat, ini ada visor lock juga. Sebelah kiri. Di motor juga ada visor lock sebelah kiri. Itu standarisasi wajib setiap helm premium sih. Harus ada visor lock-nya untuk kebutuhan safety. Nah, sekarang kita akan ventilasi. Kalau di bagian mobil, ventilasi depan mulutnya, ini dia dibuat fix. Gak ada cover-coveran. Jadi, gak perlu si pembalap itu menutup atau membuka si fan-nya. Jadi, dia alirannya tetap masuk. Karena dalam balap mobil itu, apalagi kondisi cup yang terbuka seperti F1 atau go-kart, itu membutuhkan aliran udara yang banyak. Supaya si pengendara itu gak cepat capek. Karena kan butuh aliran udara di muka juga. Supaya penapasannya lebih lancar. Kalau di motor, dia ada open-close-nya. Gitu tuh, guys. Ada open-close-nya. Terus di bagian atas, ada ventilasi juga. Untuk menambah aliran angin di bagian atas. Di helm array yang motor, ini ada juga. Bahkan lebih banyak. Di 1, 2. Ada lagi ditambahan di sini. Kemudian di alis-nya juga ada. Eyebrownya juga ada. Banyak kalau di motor. Kemudian ada ventilasi udara pembuangan di belakang. Di sini. Dan di samping. Kalau di helm mobil, ventilasinya gak sebarang banyak. Masuk, masuk. Tidak ada eyebrow. Dan fan exhaust-nya cuma 2. Gak ada lagi di samping. Gitu, guys. Bedanya di helm mobil. Kemudian di bagian inner-nya. Kalau kita lihat. Ini kita buka dulu. Bagian inner-nya. Kalian perhatiin. Kalau di helm mobil, itu gak ada nose guard. Gak penting kalau di helm mobil ada nose guard. Fungsinya buat apa? Karena kalau di mobil itu kan hanya fokus yang dibutuhin. Apalagi buat balap. Biasanya kalau kalian ngeliat MotoGP atau apa gelaran balap dunia yang lain. Pembalap itu melepaskan nose guard-nya. Karena dianggap menghalangi pandangan. Ada juga sih beberapa yang pake. Cuman kebanyakan pembalap itu gak mau pake nose guard. Karena pada saat mereka tuck in, gak butuh nose guard. Dan nose guard itu fungsinya untuk supaya hembusan nafas kita itu gak ke visor. Jadi gak mengembun. Cuman kalau di balap itu gak perlu. Karena kan mereka high speed terus. Gitu, guys. Nah, kalau di motor. Ciri-cirinya ada nose guard-nya. Terus, di bagian padding-nya atau inner bagian mobil. Dia lembut. Yang SK5. Kalau di bagian padding-nya motor juga lembut. Di tipe Astro GX. Kalau di SK5 ini dibuat lembut. Karena dia biasanya kebutuhan buat go-kart. Tapi ada yang tipe GP. Elm mobil. Dia inner-nya kasar. Kenapa? Kalau di tipe GP itu biasanya dibuat untuk Balap mobil yang dengan kecepatan yang tinggi. Di atas 200 km per jam. Seperti F1. Indycar. Atau F3. Atau lain sebagainya ya. Karena kejuaraan mobil yang besar-besar sesinya. Tujuannya supaya si helm ini tidak mudah goyang. Pada saat dipakai kan balang lava. Itu bedanya dengan helm tipe go-kart. Kebanyakan tipe SK itu dibuat untuk go-kart. Seperti SK5, SK6. Nah, kemudian kalau di helm mobil. Kalau kalian perhatikan. Di bagian mobil ini tidak ada side-port. Dia langsung. Jadi di visor langsung dibuat dengan cell-nya. Langsung. Tapi kalau di bagian helm motor. Dia ada side-port. Gitu guys. Itu bedanya. Kenapa ada side-port? Ini memudahkan untuk kalau kalian mengganti visor. Jadi, Kalau di helm marian atau helm motor. Itu diadakan side-port. Supaya pada saat penggantian visor itu lebih cepat. Lebih mudah maksudnya. Kalau di helm mobil. Itu kebutuhannya kan penggantian visor itu kan jarang. Makanya dibuat fix. Baut. Apalagi kalau di mobil. Supaya si visor tidak mudah terbuka. Makanya dibuat model fix seperti ini. Even bisa dibuka. Tapi dia dibuat lebih kokoh. Nah, kemudian di visor-nya ini. Kalau kalian lihat. Ada TOP atau tier-off post. Posisinya kan di bawah. Nah, kalau di motor. Posisi tier-off-nya ada di tengah. Bedanya itu. Jadi, nanti di sini. Kalian bisa lihat di slide gambarnya. Dan, kalau di helm mobil. Si visor-nya. Ini sudah dilengkapi dengan anti-fog. Yang ada di dalamnya. Jadi, sudah ada lapisan anti-fog-nya. Jadi, ketika kalian beli visor. Itu sudah include. Lapisan anti-fog di visor-nya. Sudah nempel. Kalau di helm motor. Lapisan anti-fog-nya. Itu dijual pisah. Atau alias bisa kalian pasang. Di sendiri di bagian dalam. Di sini kan ada push pin. Untuk mengikat. Si anti-fog itu. Modelnya dia gel. Kalau di motor. Oke guys. Mungkin itu saja pembahasan dengan. Apa sih perbedaannya helm motor. Dan helm mobil. Di tipe Arai. Buat kalian-kalian yang mau menambahkan komentar. Mungkin. Ada salah satu pembalap mobil. Yang punya experience pakai helm mobil. Boleh tambahin kolom komentar. Nah. Buat kalian yang. Pengen penasaran dengan helm di sebelah kanan saya. Itu kalian bisa lihat di link top pad di bawah ini. Jangan lupa di klik. Karena di sana banyak promo-promo tersedia. Gitu guys. Buat kalian juga yang penasaran. Jangan lupa datang ke. Garek 891. Kalau yang di sebelah kiri saya. Itu tidak ada di link top pad. Karena ini helm pribadi saya sendiri. Oke. Itu saja video perbedaan. Sekilas dengan. Apa sih bedanya helm Arai. Mobil dan motor. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat. hanel hbankub. Halo. 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 Terima kasih.